Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffei dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 18 ya dari alur kelanjutan Battlethorque Devon ini atau Benua Kaisar dan tanpa banyak bahasa bahasi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya setelah Lautian menghilang klon dewa asli pun akhirnya berhenti mengejarnya sementara itu orang tua yang sebelumnya memegang botol labu dia pun sedikit bingung orang tua itu lalu berkata apakah kamu sengaja membiarkannya pergi? tanya dari orang itu kepada Xiaoyan mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum lalu dia menggelengkan kepalanya mengapa kamu tidak mengejarnya? tanya dari orang tua itu lagi karena dia tidak lari kenapa aku harus mengejarnya? jawab dari Xiaoyan ya kamu benar orang itu telah menggunakan kristal ajaib perlindungan dewa yang dapat menyembunyikan aura dan bentuk tubuhnya kenapa kamu tahu bahwa dia masih ada disini? tanya dari orang itu lagi karena benda-benda yang bukan miliknya masih ada kepadanya dan aku bisa merasakan benda-benda itu ucap dari Xiaoyan oh tentu saja kamu memang reinkarnasi hantu licik itu orang yang suka mempermainkan orang lain hahaha ucap dari orang tua itu senior sepertinya anda adalah salah satu korban dari kehidupanku yang sebelumnya haha ucap dari Xiaoyan nah itu mustahil apakah kamu pikir dia bisa mempermainkanku saat itu? tanya dari orang itu ya aku aku hanya bertanya saja senior senior memang terlihat seperti orang yang sangat pintar jadi bagaimana mungkin anda bisa dipermainkan oleh orang lain? ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum kemudian wajah laki-laki tua itu pun tiba-tiba memerah karena dia baru sadar bahwa dia telah mengaku dengan kata-katanya sendiri setelah itu tubuh Xiaoyan pun langsung bergerak dan mencari Lautian yang bersembunyi dibalik kristal perlindungan dewa Xiaoyan memang tidak bisa melihat Lautian tetapi Lautian tidak akan bisa lolos darinya begitu saja hati Lautian pun terguncang pada saat ini klon dewa asli pun tidak bergerak tetapi tubuh asli Xiaoyan lah yang datang ke arahnya dari kejauhan Lautian terus memperhatikannya dan Xiaoyan saat ini sudah semakin dekat dengan Lautian dan Lautian pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat meskipun Lautian tahu bahwa Xiaoyan tidak bisa melihatnya tatapan Xiaoyan ini membuatnya berkeringat dingin jadi scensinya itu ketika Xiaoyan melihat ruangan yang kosong dia seolah-olah melihat Lautian dan Lautian pun menatapnya seolah-olah mereka berdua saling menatap Xiaoyan terus mendekat dan pada akhirnya dia hampir berdiri tepat di depan Lautian mungkin hanya berjarak beberapa kaki saja namun pada saat ini Lautian tidak bisa memastikan bahwa Xiaoyan memang tidak bisa melihatnya atau Xiaoyan benar-benar bisa melihatnya aku sangat penasaran kenapa kamu bisa memiliki begitu banyak warisan supreme di tubuhmu ucap dari Xiaoyan dengan tiba-tiba pertanyaan ini membuat Lautian semakin ketakutan seolah-olah benar-benar Xiaoyan mengetahui di mana dia berada namun krister pelindungan dewa ini seperti kotak transparan jadi meskipun Lautian berbicara Xiaoyan tidak akan dapat mendengarnya tetapi Lautian bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan kamu pasti adalah pewaris terkuat di aliansi dewa hanya saja aku sudah tidak tahan lagi ketika melihat kemunculanmu itu ucap dari Xiaoyan meskipun tidak ada jawaban dari Lautian Xiaoyan terus berbicara dan mengoceh sementara itu Lautian masih belum ada jawaban Xiaoyan pun berhenti bertanya terlalu banyak dan sepertinya dia akan terlihat bodoh jika terus bertanya lagi seolah-olah dia berkata sendiri mari kita bahas soal kaki kananmu dulu ucap dari Xiaoyan lalu Lautian pun tiba-tiba menundukkan kepalanya melihat kaki kanannya ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan membahas kaki kanan milik Lautian ini dan kaki kanannya pun tiba-tiba bergerak meledaklah tiba-tiba kaki kanan Lautian pun terlepas dari tubuhnya dan kemudian kaki kanan itu terbang menuju ke arah Xiaoyan setelah Xiaoyan menangkap kaki kanan milik Supreme ini kaki asli Xiaoyan pun lalu berubah menjadi kabut darah dan Xiaoyan pun memasang kaki kanan milik Supreme di tubuhnya pada saat ini Lautian memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat mengerikan bahkan dia lebih merasa mengerikan melihat Xiaoyan daripada melihat klon dewa asli tidak ini tidak mungkin terjadi bagaimana mungkin dia bisa mencabut warisan Supreme tanpa menyentuhnya sama sekali ini benar-benar tidak mungkin gumam dari Lautian selanjutnya adalah kaki kirimu ucap dari Xiaoyan Lautian lalu merundukkan kepalanya lagi dan melihat kaki kirinya seperti yang terjadi sebelumnya kaki kirinya pun langsung terlepas dan terbang menuju Xiaoyan lagi bocah ini benar-benar gila apakah dia benar-benar reinkarnasi Supreme yang sebenarnya sehingga dia bisa melakukan semua ini dengan sangat mudah gumam dari Lautian lagi apa yang dilakukan Xiaoyan ini menyebabkan vitalitas Lautian menurun drastis dan Lautian juga terus-menerus memuntahkan darah tidak mungkin kabarnya aku dengar reinkarnasi Supreme telah dilenyapkan dalam pertempuran di Hong Main Star setahuku orang yang bernama Xiaoyan dan wajahnya tidak mirip dengan Xiaofeng atau mungkinkah Xiaoyan bukanlah reinkarnasi Supreme yang sebenarnya dan reinkarnasi Supreme yang sebenarnya adalah Xiaofeng Lautian terus bergumam di dalam hatinya dia sudah tampak sangat mengerikan di balik penghalang kristal itu dia terus memandang ke arah Xiaoyan yang berada tepat di depannya Xiaoyan sudah mengambil kaki kiri dan lengannya lalu Lautian benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini jika dia kehilangan semua warisan Supreme saat ini lalu apalah artinya dia bertahan hidup kemudian Lautian pun mengangkat tangannya dan dia menonaktifkan kristal perlindungan dewa dan muncul kembali di hadapan semua orang dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat marah tetapi jika dia menyerang Xiaoyan dalam keadaan seperti itu itu akan membuatnya terlihat sangat bodoh apakah kekamu reinkarnasi dari Supreme? tanya dari Lautian Xiaoyan lalu memandang ke arah Lautian yang tiba-tiba muncul di depannya tetapi kemudian Xiaoyan hanya mengangkat bahunya saja tanpa berkata apapun melihat itu Lautian pun lalu berkata mustahil reinkarnasi Supreme telah dibunuh di Hongman Star sejak lama bagaimana mungkin kamu bisa menjadi reinkarnasi Supreme? tanya dari Lautian lagi di Hongman Star dia memang telah mati tetapi untungnya dia tidak mati sepenuhnya dan masih bisa hidup kembali aku benar-benar minta maaf karena telah mengecewakanmu kali ini jawab dari Xiaoyan sambil tersenyum itu mustahil lagi sejauh yang aku tahu nama reinkarnasi Supreme adalah Xiaoyan sedangkan kamu adalah anggota aliansi dewa dan kamu bergabung dengan aliansi dewa jauh sebelum Xiaoyan itu mati jika kamu adalah reinkarnasi Supreme bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya ucap dari Lautian lalu Xiaoyan pun menghala nafas setelah itu kemudian Xiaoyan lalu mengulurkan wajahnya ke depan muka Lautian lalu Xiaoyan pun merobek selembar kulit dari wajahnya dan penampilan asli Xiaoyan pun terungkap saat melihat Xiaoyan ada di depannya Lautian pun tiba-tiba merasa bodoh ini bagaimana caranya kamu bisa melakukan ini bahkan jika wajahmu berubah seharusnya auramu tetap sama bukan ucap dari Lautian akhirnya aku mengerti kenapa Jin Wuyi ingin aku bergabung dengannya sampai dia harus melakukan segala macam cara ternyata dia ingin memiliki bidak catur yang baru sayang sekali aku tidak tahu banyak soal itu meskipun aku hanyalah seseorang reinkarnasi aku harus mengagumi jalan pikiran Jin Wuyi itu dengan melenyapkan reinkarnasi dan menciptakan kembali seseorang yang bisa dia kendalikan sesuka hatinya aku memang harus mengakui bahwa gagasan seperti itu cukup berani dilakukannya tetapi yang salah akan tetap salah kamu tidak bodoh kamu hanya salah jalan saja ucap dari saya Lautian pun hanya terdiam saat mendengar kata-kata itu sebenarnya dia telah membayangkan bahwa hari ini pasti terjadi dan bahkan dia telah memikirkannya berkali-kali karena dia telah berkali-kali berusaha untuk mengendalikan warisan subren namun dia tetap tidak bisa mengendalikan sepenuhnya tidak peduli seberapa keras dia mencobanya dia tidak pernah berhasil namun karena dia sudah terlanjur menempuh jalan yang salah tentu saja dia tidak akan bisa kembali lagi Jin Wuyi sudah memberikan harapan yang begitu tinggi kepadanya dan terus memasok sumber daya yang besar kepadanya jadi Lautian juga harus memenuhi harapan tersebut dan karena warisan supreme ini dia pernah menjadi yang terkuat di aliansi dewa di bawah kepemimpinan Jin Wuyi namun ketika kekuatannya menjadi lebih kuat ada efek samping yang harus diterimanya karena dia bukanlah reinkarnasi supreme yang sebenarnya tubuh fisiknya semakin melemah karena menanggung kekuatan warisan supreme yang begitu kuat namun jika Lautian sudah tidak memiliki warisan supreme maka dia akan menjadi tidak berharga dan Jin Wuyi pasti tidak akan mendukungnya lagi mungkin Jin Wuyi akan langsung memenggal kepalanya jika itu terjadi jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengemban beban yang begitu berat jangan khawatir setelah aku mengambil semua warisan supreme yang ada kepadamu aku tidak akan membunuhmu kamu hanyalah bidak Jin Wuyi sangat tidak masuk akal jika aku harus membunuhmu ucap dari saya meskipun momen ini mengerikan akan tetapi aku merasa dia sangatlah merasa bahagia aku sudah mencoba untuk menjadi supreme di aliansi dewa tetapi aku tahu itu bukanlah diriku yang sebenarnya dan aku juga mengerti bahwa itu bukanlah apa yang aku ingin lakukan aku bahkan tidak tahu mengapa aku begitu takut akan kematian sekarang aku sudah memikirkannya dengan hati-hati kelemahan dan ketidaktahuanku ini jauh lebih menakutkan daripada kematian maafkan aku aku salah aliansi dewa juga telah salah hayalan menjadi supreme ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi gila ucap dari Lautian setelah dia berkata seperti itu mata kanan dan juga tulang belakangnya pun terlepas dari tubuh Lautian ini semua adalah sisa warisan supreme yang masih ada di tubuh Lautian saat ini semuanya telah terlepas dan menjadi milik Xiaoyan sekarang Xiaoyan sedang merasakan penguatan kepada tubuh fisiknya sementara itu Lautian sedang merasakan pembusukan di tubuhnya Lautian pun tersenyum dengan ekspresi kesedihan dan wajahnya terlihat sangat pucat dia mengingat kembali kehidupan yang diawali atau dijalani selama ini dengan sangat bahagia dan dia sadar bahwa dia benar-benar telah kehilangan dirinya karena berusaha untuk menjadi orang lain mata Lautian pun telah kehilangan kecemerlangannya dan dia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup sesaat kemudian tubuh Lautian pun lalu membengkak dan sepenuhnya dia pasti akan meledak tetapi pada saat ini klon dewa asli muncul dan dia lalu menjulurkan tangannya untuk menekan bahu Lautian melihat itu Lautian pun tiba-tiba tersenyum tolong beri aku sedikit kehormatan kematian adalah jalan terbaik yang bisa aku rasakan sekarang ucap dari Lautian tetapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Lautian mati seperti itu bukanlah sesuatu kehormatan kamu telah melakukan terlalu banyak dosa di dalam hidupmu jadi lebih baik kamu menjadi bawahanku saja dan kita harus berjuang untuk kelangsungan hidup atau dunia Senki ini ucap dari Xiaoyan hahaha bertarung untuk kelangsungan dunia Senki tanpa warisan Supreme aku bukanlah siapa-siapa aku hanyalah seekor semut yang lemah apa yang harus dilakukan untuk tetap bisa bertarung lagi sekarang ucap dari Lautian kamu mampu memiliki begitu banyak warisan Supreme bakatmu sudah tidak diragukan lagi bagaimanapun warisan Supreme adalah kekuatan orang lain sekarang semuanya memang sudah hilang jadi mulailah dari nol lagi itu tidak akan terlalu sulit untukmu tetapi jika kamu ingin tetap mati disini maka aku akan menghentikanmu jika kamu sudah tidak memiliki semangat untuk hidup maka hidupmu sudah tidak akan ada artinya lagi namun aku harap kamu mengerti bahwa kehilangan warisan Supreme bukan berarti kamu kehilangan kekuatanmu yang hilang darimu bukanlah warisan Supreme tetapi rasa percaya dirimu ucap dari Xiaoyan hah maafkan aku jika aku mengganggu diskusi kalian berdua aku hanya ingin memberitahu sesuatu ada seseorang dengan aura yang sangat kuat yang datang ke sini dan dia akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari lagi ucap dari orang tua yang sebelumnya memegang labu itu ada lagi orang yang datang lebih kuat lagi dan gua pasti capek dar-dar-darnya Xiaoyan pun tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu dan Xiaoyan buru-buru memanggil Dong Yan untuk membuka peta langit berbintang saat melihat peta langit berbintang Lautian perlahan mengangkat kepalanya mengikuti dimana orang itu berada dan melihat situasinya pemimpin aliansi dewa sedang menuju ke sini ucap dari Lautian mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengkerutkan keningnya ketika dia mendengar kata-kata dari Lautian Xiaoyan belum pernah melihat pemimpin aliansi dewa sebelumnya jadi Xiaoyan tidak tahu seberapa kuatkah dia apakah kamu tahu kekuatan dia tanya dari Xiaoyan kepada Lautian Lautian pun menggelengkan kepalanya meskipun aku telah dikalahkan olehmu Clan Jin telah memberiku segalanya bagaimana mungkin aku akan membocorkan hal itu kepadamu itu sama saja dengan aku mengkhianati mereka ucap dari Lautian Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya sedikit mendengar kata-kata itu Xiaoyan tidak menyangka bahwa Lautian sudah terlihat sangat pucat masih bisa setia kepada Clan Jin anak muda apakah kamu mau mendengar saranku tanya dari orang tua itu tentu saja aku ingin mendengarnya senior jawab dari Xiaoyan meskipun keadaanku tidak terlalu baik aku bisa bahwa aku bisa bahwa orang Aura itu adalah seorang kaisar immortal kumacoba ayat macana lanjut 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 meskipun keadaanku tidak terlalu baik sekarang aku bisa tahu bahwa Aura orang itu adalah seorang kaisar immortality dia tidak bisa dibandingkan dengan dua orang petarung immortality sebelumnya orang ini adalah kaisar immortality sejati dan aku yakin dia jauh lebih kuat dari apa yang kubayangkan ucap dari orang tua itu mendengar itu Xiaoyan pun terkejut dan dia lalu berkata kaisar immortality ucap dari Xiaoyan dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya sekarang tiba saatnya untuk penguasa dari aliansi dewa turun tangan sendiri ke tanah hukuman para dewa dan desas-desus kekuatannya adalah kaisar immortality berarti tahap tertinggi level immortality ya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link sawerya di bawah kolom deskripsi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa besok kelanjutannya ya sabar ya sabar gue udah 4 video ini hari ini dadah